Dalam arahan diberikan Presiden dalam ratas terbatas hari ini diputuskan bahwa dengan melihat perkembangan yang ada maka perubahan PPKM level diperlakukan selama dua minggu untuk Jawa-Bali. Namun evaluasi tetap dilakukan setiap minggunya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Kami tidak akan melakukan perubahan-perubahan yang drastis. Saya mohon pengertian teman-teman masyarakat Indonesia untuk hal ini. Kenapa tidak? Karena kita tidak ingin membuat kesalahan dan banyaknya yang kita tidak ketahui juga masih mengenai delta varian ini. Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang semakin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyusiaan dan juga pengetatan aktivitas masyarakat yang masih dilakukan dalam periode minggu ini, antara lain. Akan dilakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan mal bagi anak-anak di bawah usia kurang dari 12 tahun dengan pengawasan dan pendampingan orang tua yang akan diterapkan di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, daerah istimewa Yogyakarta, dan Surabaya. Pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pada kota-kota level 3 dan level 2. Namun Dewan Kewajiban menggunakan aplikasi peduli lindungi, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat, kategori kuning dan hijau dapat masuk ke area bioskop. Yang tadinya hanya hijau saja, sekarang kita bisa masuk dengan kuning. Pembukaan pelaksanaan pertandingan Liga 2 akan digelar di kota-kabupaten level 3 dan 2 dengan maksimal 8 pertandingan per minggu. Restoran di fasilitas olahraga yang sifatnya outdoor dapat beroperasi dengan kapasitas 50%. Perkantoran non-esensial di kabupaten kota level 3 dapat melakukan 25% work from office. Bagi pegawai yang sudah divaksinasi dan harus sudah memakai QR peduli lindungi. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah hari ini terus memohon kepada masyarakat agar sekali lagi tidak bereforia yang pada akhirnya dapat mengabaikan segala macam bentuk protokol kesehatan yang ada. Apa yang kita capai hari ini bersama-sama tentunya bukanlah bentuk eforia yang harus dirayakan. Dan kelengahan sekecil apapun yang kita lakukan, ujungnya akan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa minggu ke depan. Dan yang pastinya akan melakukan pengetatan-pengetatan tentu kembali. Dan kesalahan itu bisa berbuah pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang yang kita kenal, yang beberapa waktu kita lihat tiap hari semua di whatsapp kita orang meninggal. Jangan sampai itu terjadi lagi. Kalau kita tidak ingin itu terjadi, ayo kita patuh dan kita sebuah disiplin. Pandemi COVID-19 khususnya varian delta ini telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebisahan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan yang telah kita jalani bersama ini. Untuk itu kesadaran dan keterlibatan serta dukungan semua pihak, both telah dibutuhkan selama pandemi masih berlangsung. Menjaga ego pribadi demi pulihnya negeri, inilah yang sesungguhnya dibutuhkan saat ini. Di akhir, saya tentunya tidak bosan mengajak agar kita semua berdoa, memanjatkan doa sekaligus berupaya untuk tidak lengah dalam protokol kesehatan. Semoga Tuhan yang makasih selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan meridoi, serta memberikan kemudahan bagi kita semua agar kita selalu, agar kita selalu dan dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini.